Terima kasih. 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 Yang sudah tahu, yang sudah tahu, yang sudah tahu silahkan langsanakan saja Tapi, panah keluar, panah kiri ke dalam Sudah? Sudah keluar? Oke, hup, hup, semua hup, sudah? Sekarang, angkat tangan dua-duanya Konsentrasi Katanya spark ya, smart nih Tidak ada yang mendahului, harus sesuai dengan apa-apa Ayo Ayo, perhatikan semuanya Harus dengan senyum, konsentrasi penuh Tiga, ingat, tangan yang kanan ke Tangan kiri ke Oke, smart ya Air sembung smart ya Oke, tiga, dua, satu Ayo, ayo Eh, eh, ayo Ayo, ayo Bisa, kalau, jangan diam aja Kenapa ini, jangan diam aja Tidak, tidak Tidak, tidak Ayo, nggak cari Ayo, ini Wah, karena saya, kenapa diajak ke depan Karena yang lain begini, ini begini Ayo, ini Iya, ini benar Ayo sendiri Tengah, tengah-tengah yang tadi, tengah tadi Tangah kanan keluar, tangan diri ke dalam Tengah kanan Tengah 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 ketawa-ketawa emang bisa Ayo, patekin sini Ayo, yang kecil patekin, ayo kita bandingkan Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Yang kangan keluar, yang kiri ke dalam Masakanan kan secara Ayo, satu, dua, tiga, ayo Ayo, 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 ayo Berarti, udah duduk silahkan, terima kasih banyak Itu baru 2 Nah, itu baru 2 Itu tandanya bahwa keseimbangan mata kanan dan mata kiri teman-teman sekalian Itu belum sempurna Otomatis mungkin terlalu banyak mikir di kanan, tapi di kiri Terlalu banyak main, main game, gadget, berarti di kiri Nah, makanya teman-teman sekalian sebelum masuk ke materi Ingat, sekarang banyak penggunaan HP Teknologi HP, sekarang diperbolehkan untuk anak-anak sekolah sekarang, anak SMA Itu boleh menggunakan HP Lebih bijaklah menggunakan gadget Ya, kalau HP ya Kalau dulu kan, ini Pak Asep, mulutmu harimaumu Kalau sekarang, jarimu harimaumu Hati-hati bermedsos ya Hati-hati bermedsos Jangan, kalau terima apa-apa, langsung share Terima apa-apa, langsung sebar Gitu Ada orang lagi ngapain, dipoto langsung Wuh, waduh, waduh Kiri Akhirnya, pirar Banyak temannya, lagi diskusi berdua Kebetulan cowok sama cowok dipotok-tok Wah, musip Padahal lagi diskusi Bahaya, ya Sebelum mau izin ke materi, tolong teman-teman sekalian Dicamkan, hati-hatilah dengan jari teman-teman sekalian Ya, baik Kita masukin, mau izin, bukan it Kita masuk ke materi, bagaimana kita ketik berdalutas Sebelumnya, tadi sudah disebutkan Umurnya berapa? Tujuh belas Empat belas Empat belas Tiga belas Sembilan belas Sembilan belas Tujuh belas Berarti ada yang sudah menginjak tujuh belas ya Berarti otomatis, sebentar lagi Bisa mendapatkan atau mempunyai kartu tanda penduduk Secara otomatis, berarti Bahwa dikategorikan sebagai Boleh atau berhak Bisa Mengikuti Uji kompetensi Mendapatkan Surat Ijin Bangun Ya Sekarang Kita Pikirkan dulu Udah tujuh belas Sudah Tapi KTP belum ada Ada juga kartu belajar Yang katanya kartu sakti Ya Sakti kartu sakti kenapa? Kalau berhentiin polisi Belajar pak Belajar Tidak tetap Tidak pelajar Kalau memang melanggar Otomatis harus di Ditindak Tindakan itu Kepolisian melaksanakan tindakan Tidak mesti harus melakukan Penilangan Tolong Jadi ada-ada sekalian Kalau ketemu polisi Jangan takut Berarti ketemu polisi Polisi Langsung otomatis mundur Ya Lupa Kalau dia bawa kendaraan Kenapa ke jalan kaki Mundur Ada lagunya Ya Ini Pengantauan ada-ada sekalian Tentang Dasar hukum Berlalu lintas Ada undang-undang 22 2009 Tentang lalu lintas Dan angkutan jalan Yang sekarang Sedang Digugat Di mk oleh dua mahasiswa Tentang Update Banyakan melihat Medsosnya Banyakan Itu Sekarang lagi digugat Tentang Menyalakan lampu Kendaraan Di siang hari Inggrisnya untuk roda dua Karena dianggapnya Itu Melaksanakan Melaksanakan Hal-hal yang Kurang bermanfaat Menurut mereka Karena dasarnya mereka Ketika ditilang Tidak terima Nah itu Update nya sekarang Itu yang sedang digugat Di mk Adalah undang-undang 22 Tahun 2009 Di pasal yang Mengenai tentang Menyalakan lampu Kendaraan roda dua Di siang hari Pasal 29 Ya Kemudian sekarang Undang-undang nomor dua Tahun 2002 Itu tentang kepolisian Dasar dari Segala hal yang Menjadi aturan Yang dilaksanakan oleh kepolisian Bagaimana Ngeberhenti di jalan Kenapa polisi Kok tiba-tiba Main masuk ke rumah orang Menggunakan Suara perintah Bisa Karena ada Disitu dijamin oleh undang-undang Kenapa di jalan Gak ada pelang rajian Gak ada apa Gak ada apa Tiba-tiba Bukul Berhenti Apa Salah Saya Apa Itu Itu Dijamin dengan Undang-undang Karena Di pasal Disana disebutkan bahwa Kepolisian Diperbolehkan Atau berhak Untuk Mengendirikan seseorang Memeriksa seseorang Kemudian Mengambil Hal-hal yang mencurigakan Disitu boleh Jadi Adilnya sekalian Jangan Jangan Ketika ada Di dalam Pikirannya Bahwa Polisi Rajia Mulu Karena kerjaan Tiba-tiba Tiba-tiba Kumpul di jalan Rajia Tiba-tiba Saya kemana-mana Susah Tiba-tiba 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 Itu dia Jamin oleh Undang-undang Boleh Karena Untuk Dalam Rangka Kemanusiaan Menertipkan Masyarakat Supaya Masyarakat Lebih Tertip Kenapa Kok Lebih Tertip Supaya Selamat Tujuan Dari Semuanya Adalah Untuk Masyarakat Supaya Bisa Selamat Dijalan Karena Wajib Ada diketahui Semua Korban Lakalantas Itu Menduduki Untuk Rutan Nomor Tiga Di dunia Itu korban Lakalantas Disamping Dari penyakit Yang Gak ada Obatnya Disamping Dari Hal-hal Yang lain Bencana Posisi Yang korban Menjadi Lakalantas Adalah Nomor Tiga Untuk Di Indonesia Nomor Lima Untuk Kategori Usia Berapa Pak Nah Untuk Kategorinya Adalah Kategori Usia Produktif Dari Umur Lima Sampai Dengan Empat Tuh Tuh Berarti Yang anak-anak Di depan kita Itu termasuk 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 Bukan Termasuk Jadi Nah Soalnya Anak-anak Yang berada Seperti Yang Bukan Tadi Bilang Mereka Di bawah Umur Delapan Belas Otomatis Secara Emosional Belum 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 Apa Nah Pinter Belum Stabil Emosionalnya Belum Stabil Kenapa Makanya Undang-undang Tidak memperbolehkan Anak-anak di bawah Umur Itu menggunakan Kendaraan Apapun itu Kecuali Sepeda Roda 3 Apa Boleh Kalau Sepeda Boleh Tapi Kalau Kecuali Bermator Dilarang Untuk Anak-anak Di bawah Umur Karena Itu Emosinya Belum Stabil Cuma Kenal Ini Jenis Kelaminya Apa Jenis Kelaminya Apa Ini jenis Kelaminya Apa Perempuan Yang Perempuan Ini jenis Kelamin Apa Lagi Lagi Baru Kenal Itu Dua Belum Tau Kedalam Dalam Kayak Apa Jadi Ada Ketika Perkendara Tahunya Hanya Sebatas Oh Iya Motor Fisik Fisiknya Motor Oh Iya Ini Motor Bisa Gue Gas Bisa Gue Ramp Jadi Tau Ini Cuma Sebenarnya Gas Woy Terus Ngeladak Ramp Apalagi Ngeboncengin Ketika Ngeboncengin Purak-purak Mut Orang Muradak Kenapa Loh Atega Juga Padahal Niatnya Adalah Hal-hal Yang Laid Makanya Hati-hati Teman-teman Menteri Kalau diwajing Sama yang Putra Takutnya Ada hal-hal Yang Direncanakan Dari awal Teman-teman Teman-teman Semua punya HP Silahkan Browsing Ada Semua Peraturan Pemerintah Ada Semua Silahkan Sekarang Jamannya Teknologi Mudah Semuanya Bisa Dilihat Di Media Sosial Nah Sekarang Yang sering Ditemukan Biasanya Jalan Apa Tuh Bukhari Juga bisa Lihat Yang sering Ditemukan Adalah Ada Macet Ada Pelanggaran Ada Kecelakaan Itu yang Sering kita Lihat Mungkin Teman-teman Sekalian Kena PKL Di MM2100 Budang lewati SGC Pasti Nemukan Cek Macet Ketika Macet Otomatis Orang-orang Berpikiran Gimana caranya Supaya bisa Cepat Ketempat Kerja Ketempat Tujuan Akhirnya Dia melakukan Pelanggaran Karena itu Melakukan Pelanggaran Otomatis Akan Mengakibatkan Kecelakaan Umpamanya Ketika Di SGC Macet Akhirnya Balik arah Lawan arus Ketemu Sama Temannya Jadi Ber Bukan Bapasan Kalau Bapasan Kalau Bapasan Kalau Bapasan Kalau ini Namanya Adu Ada yang Berlawan arus Banyak Kalau melihat Ketawanya Banyak Apalagi Kalau melihat Polisi Langsung Lawan arus Lawan arus Berarti Menggunakan Jalan Orang Lain Kalau Menggunakan Hak orang lain Atau Memakai Hak orang lain Berarti Otomatis Masuk Dalam Kategori Ko Korupsi Jadi Teman-teman Sekarang kan Masih sekolah Kalau sekarang Sudah dimulai Dengan hal-hal Yang kecil Seperti itu Apalagi Nanti Kalau sudah Beranjak Di tingkat Level Dewasa Yang Pergaulannya Lebih kompleks Selagi Ya Makanya Jangan pernah Diawali Dengan hal-hal Yang kecil Karena Hal-hal Yang besar Itu pasti Dimulir dari Hal-hal Yang kecil Jadi ini Dicamkan Tolong Hindari Tidak Untuk Melakukan Perbuatan Lawan Arus Karena Sedang Lagi booming-boomingnya Sekarang Di Cikarang Atau di Bekasi Ususnya Di mana-mana Semuanya Banyak lawan arus Padahal Itu dia tahu Itu resiko Tapi anehnya Ketika Ada rel kereta Suruh lawan arus Di rel kereta Gak banget Tahu Itu tahu Kalau lawan arus Di rel kereta Tahu Resikonya Tahu Padahal Ketika melawan arus Di jalan raya pun Resikonya Akan Sama Tuh Hari ini Kejadian Mungkin gak Mungkin gak disini Kemarin Kejadian Di wilayah Dekat Universitas Kelita Bangsa Itu Dia kesalahan Blok tiduran Di jalan Bangun 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 Ternyata Dia Meninggal Itu akibat dari itu Ya Di samping dari Memang kontur Infrastruktur yang ada Nah Ini penyebab yang tadi Penyebabnya tadi ini Kemacetan Pelanggaran Kecelakaan Kenapa sih Kok bisa begini Inilah faktornya Banyak apa itu Pak Sep Paling banyak adalah Faktor manusia Bukan ini Jadi human error Iya Berarti individunya Masing-masing ini Pak Betul Ini Karena faktor manusianya Yang bermasalah 50% adalah Kesalahan terjadi Dari faktor Manusia Nah Makanya Ada dari sekarang Sekarang Mumpung lagi sedang belajar Serap informasi Kita datang kesini Sok Mangga Informasi apa yang Ada dibutuhkan Tetapi Ketika mendapatkan Jalankan Untuk Supaya kita Selamat di jalan Percuma Itu kalian belajar Sampai tinggi Kemudian Tiba-tiba Cepet Di jalan Karena keteledoran Kelalaian Dan tidak patuhnya Kita di aturan Lalu di tas Kita celaka Dan akan Menghancurkan Masa depan Kita sendiri Sok Coba Kalau memang kakinya Pincen Satu aja Gak usah Banyak-banyak Jarinya hilang Satu aja Rasanya gimana Sok Kecelakaan Jempolnya Satu Jempol kaki doang sih Gak jempol tangan Kalau jempol tangan bisa Mesti begini Jempol kaki kan Gak bermasalah nih Tapi pasti efeknya Hal-hal lain Bingung Ketika adik-adik Pernah teman saya Keselakaan Gak Kenapa-napa Hanya jempol kakinya aja Yang putus Tapi ketika Dia akan melaksanakan Sotaktifitas Bingung Gak bisa Mengijak Secara sempurna Karena jempol kakinya Tidak ada Ya Oleh karena itu Adik-adik sekalian Samkan kembali Harus Kertip Terutama ini Anak seusia Adik-adik ini Inilah faktor Sumber daya manusia Atau faktor manusia Ini yang terutama Yang ini Yang pertama adalah Sumber daya manusianya Seperti apa sih Kalau ada Yang di depan kita Sumber daya manusianya Seperti apa Ada yang paham gak Sumber daya manusia Ada yang paham gak Udah kelas 3 loh ini Ayo Kan tadi 50% Kesalahkan Kesalahan kemasan Dan pelanggaran itu Akibat 50% adalah Faktor manusia Manusia Sekarang dijabarkan lagi Faktor manusia adalah Sumber daya manusia Di urutan pertama Sumber daya manusianya Maksudnya apa Ayo KS Agung Ini pelajar semua ini Nah berarti Sumber dayanya Harus Kalau pelajar itu Sumber dayanya Harus gimana Pak Seth Harus 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 apa Jangan bingung Ayo Nanti bentar lagi Saya kasih pertanyaan Harus Jawab Kalau sumber daya manusia Antara pelajar Dengan Orang yang tidak belajar Beda gak Berarti kalau pelajar itu Harus Lebih Berarti kalau sumber daya manusia Itu berkaitan dengan Matas Pikiran 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 Bers apa lagi Otak Apa lagi Beda gak Pelajar sama gelandangan Beda Kalau naik motor Lebih waspada yang pelajar Atau gelandangan Beda Orang yang tidak sekolah Sama orang yang bersekolah Beda gak Beda Karena kalau orang yang bersekolah Pasti sudah Sudah mendapatkan il Sudah mengetahui Oh ini gak boleh ya Ini boleh ya Beda gak dengan orang yang tidak bersekolah Karena dia tidak Menimba ilmu Jangan sampai nanti pelajar justru menempatin Urutan paling atas Dalam hal Pelanggaran Tadi kan sumber daya manusia Yang kedua adalah kesabaran Ini nih pasep nih Kesabaran yang Paling Urutan nomor dua Kalau adik-adik ini Sabar gak sih rata-rata Sabar dong Sabar dalam hal apa Dalam hal ujian Dalam hal ujian Di dalam kelas Di luar sekolah Nanti jangan-jangan Buat pelabiasan Pak Asap ini Gak ada Gak ada orang yang sabar Tengok mau Saya sabar Maksudnya dalam hal Di kelas itu Dalam hal kesabaran Menunggu Suntai kanin Jangan-jangan Kalau nanti Kalau nyalin Itu sabar Ntar dulu bro Gue masih nyatain Yaudah gue tungguin deh Tapi kalau lampu merah nih Lampu merah Lama banget sih ini merahnya Langsung ngegas Apa? Ayo sekarang saya tanya Lampu merah Warnanya Lampu merah ya Ada berapa warna? Hidang 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 Pertanyaan klik ya Pertanyaan klik ya Pertanyaan klik ya Hidang Hidang Warna-hidang Warna satu Hidang Dua Kuning Hidang Hidang Marah buat apa sih? Hidang Kuning Hati-hati Hijau Hidang Dari hijau ke kuning Hidang Hijau kemudian hijau Apa hijau tadi? Hidang Yakin Setelah hijau ke kuning Yakin Itu hati-hati Yakin Enggak mungkin Wih Mau merah Keput Biasanya dipangin Dari lampu hijau Ke kuning Mau merah Bukannya berhenti Malah Nah inilah yang mengakibatkan Karena itu sudah diatur Pak Aset Itu kan ada berapa Arus itu Arus lalu lintas Ya Bener gak? Merah Kuning Wih Persiapan bro Hijau Wih Ketua ulang-ulang merah Hijau Wih Kuning Ceputan bro Bukannya hati-hati Bro Bukannya merah Pelanin Pelanin Enggak Tapi aduk Mung Buruan Iya kan? Tidak lah Iya Nah itu Tolong mindsetnya dirubah Warna oranye Atau warna kuning Tetap harus ber Hati-hati Di pelangkan Bukan di gas Saya Jangan sampai saya kembalikan Ke anak tekan lagi ya Ya Kalau gak paham Nanti saya bilang Anak Anak Pinter Siap Iya kan? Jangan sampai gitu lagi Ayo Kalau gak pahami ya Iya Dalam hal berkendara pun juga seperti itu Kita harus melatih kesabaran kita Karena sudah diatur oleh Undang-undang aturan tadi Karena aturan tadi itu dibuat bukan untuk pribadi Tapi untuk Semuanya Karena kan yang menggunakan jalan itu apa pribadi kan semuanya Ya kan? Untuk umum Nah Yang ketiga adalah Kebiasaan Ini Iya Ah biasanya kan Kalau pelajar kan gak apa-apa Bu Gak pake helm Kan kebiasaan Saya kan rumah saya disitu pak Cuma denger Bener gak? Biasanya juga gak apa-apa Nah biasanya Ini kan luar biasa Kita kan tidak tahu Kecelakaan itu bisa terjadi Ya ini faktornya juga Jadi yang kebiasaan Kebiasaan yang tidak bagus Itu jangan ditiru Jangan dilakukan Ini yang menjadi kebasin Ah biasanya juga Saya gak pake helm Gak apa-apa Gak ada polisi Tiba-tiba ada rajian Ah Nyalahin lagi polisi Dimana-mana selalu disalahkan ya pak Saya polisi Polisi tidur pun disalahkan coba Ingat tuh ya Ada dia sekarang harus belajar tertib Tertib itu bukan berarti ada petugas Jadi ketika tidak ada petugas pun Namanya kita menubuhkan kesadaran Untuk tertib lalu rintas Karena kita butuh selamat Butuh Apalagi namanya Selamat Siapa yang namanya selamat? Apalagi namanya selamat Jadi harus selamat terus Apalagi yang gak punya namanya selamat Jadi kita harus selalu selamat di jalan Itu Jangan sampai ada petugas baru terip Ada polisi Helmnya ada di dengkul Bindahin kepala Ngewatin kursi copot lagi Helm itu untuk melindungi ke? Kepala itu ada? Jangan Ada apa di kepala dalamnya? Otak Hah? Ada? Ada otak Otak itu untuk berpikir Jadi ketika ada adik Atau teman-teman sekalian Memasang helm itu di gilkul Berarti otaknya ada di? Kul Kalau Biasanya kan anak cowok nih Pakai motor buat tangan Ada tanki depan Helmnya ada di tanki Dia tuh waduh palanya di tanki Jadi tolong Ketika tidak ada petugas Ada petugas Langsanakan tertibul lintas itu Dengan kesadaran diri sendiri Karena kita butuh untuk selamat Walaupun Kendaraan itu hanya Wah Pak Anda jalan kampung doang Pak Tidak menutup kemungkinan Pebayuran Dia juga sama Jalan kampung Tapi Di sana tetap Kecelakaan bisa terjadi Dan meninggal Jadi tidak menutup kemungkinan Di depan pun sama Kalau kita tidak tertibul lintas Kita asal-asalan disini Bisa celaka Dan bisa menyebabkan meninggal dunia Ya Oke sudah mulai paham? Paham Yang selanjutnya nih Pak Sep Emosional Emosional Terutama Kalangan pelajar Masih emosional Itu tadi Masih penasaran kan? Belum stabil emosinya Ada lampu merah Baru beranjak Udah bukannya Berhati-hati Langsung malah Ngebut Jadi masih emosional Karena apa? Kalau dalam berkendaraan Bisa tidak dalam keadaan emosional? Tidak Diajak temannya Ayo kita balapan Udah masih pakai helm Ayo itu tikutan Nah Generasi apa itu? Necin Yang omong bukan ibu ya Emosional harus dijaga Harus stabil Jangan sampai kita berkendara Masih dalam keadaan emosional Terbuk-buk-buk-an Akhirnya Kenapa? Meninggal? Meninggal karena apa? Nah Ya kan? Selanjutnya adalah Karena penyakit Kalau dalam keadaan sakit Ya jangan berkendaraan Ya kan? Oke lanjut Nah ini Contohnya yang sering kejadian ini Ayo Coba yang merasa Coba yang mana? Ada gak disini? Disini ada gak nih? Siapa nih? Nah ini Ini ilmunya Nih Ujung-ujungnya seperti ini Mau jadi seperti ini? Pernah Digendong polisi Mau digendong Kenapa? Ini akhirnya Coba Disini yang sering kejadian Atau Jangan-jangan Semuanya nih ada disini Ini sering terjadi Perlintasan raya-gerenta api Pasep Kemarin yang kejadian di Jipitung Ada berapa pasep? 7 orang meninggal dunia Seb ketika Seb ketika Karena melanggar Palang pintu Palang pintu Satu keluarga 7 orang langsung Seketika meninggal Karena apa tadi? Tidak sabar tadi Iya Gak sabar Udah tau Kereta dari besi Masih aja Nah Kalau Nih Ada-ada sekalian Kalau di kereta Kalau ngerasa Kereta itu Dari Bolu Ya Boleh Gak apa Langgar aja Kalau bahwa berdiri di jalan Langgar Langgar Berhubung kereta itu Bannya aja Dari besi Dia itu Membutuhkan pengereman itu Minimal 800 meter Dari jauh Jadi gak bisa Kalau Teman-teman sekalian ada di ujung Baru 500 meter Woy berhenti woy Gue mau naik Kagak bisa Ya Itu minimal 800 meter Jadi kalau Emangnya dia mendadak rem Gak bisa Namanya besi Ketemu besi kan Akhirnya terjadi Gesekan Sampai ke api-api Keluar kan Sekalian udah tau lah Mana tukang ngelaskan Kamu besi Mau besi Berubah menjadi api Ya Tadi sudah Perbuatan yang tadi Satu hal lagi Kalau motor itu Bojengan Harus Tiga dong Bojenganya dua Yang megang satu Tiga Ya apa iya Bojenganya itu Tidak boleh lebih dari Satu Bukan tidak boleh Lebih dari dua Berarti kalau lebih dari dua Tiga Penumpang sama Pengendara Ya Itu ucapan Nah Sekarang Tolong dilihat Dibaca Tujuh Dosa Kesalahan Mana yang nyenengin Ada yang nyenengin Kalau untuk jadi sesuatu Sama anak Yang repot siapa nih Pak Sek Apakah dia sendiri Pasti melibatkan Orang banyak Gak hanya orang tua Banyak sekali Pacar pun ikut sedih gak Yang lebih sedih Pasar gak ya Nanti kalau kesalahan Yang pertama kali sini Siapa Pacar Tapi dia mah gagal lama Balik dua hari Habis itu Hari lagi Tapi yang paling sedih adalah Orang tua Sudah nyari-nyari Ingat nih Kalau ada sekalian Melaksanakan hal-hal Tidak hanya di jalan Tidak hanya pelanggaran lelitas Tetapi apapun hal-hal yang negatif Mau kena kelan remaja yang lain Mau Mau Dekat-dekati narkoba Atau udah belajar Pasti ada yang ngerokok Saya yakin Pasti udah ada yang ngerokok Gak mungkin Saya bilang Ada yang ngerokok gak Gak mungkin Saya gak mau nanya Pasti soalnya ada Nah itu hal-hal yang seperti itu Ingat orang tua Orang tua kalian Bagaimana terjadi Kalau seperti ini Nih Iya sabrur Iya sabrur doang Nah ini contoh Contoh nyata ya Ini contoh nyata Tidak pakai helm Walaupun kadang disini Bu Saya kan gak lewat jalan raya Hanyanya di sawah Di sawah kita gak tahu Yang lewat kebuk gimana Kalau nabrak kebuk gak pakai helm Ini di MM2100 Yang mau PKL Tuh kejadiannya Ini kebuatan Nah ini Ini yang mau PKL ini Di MM2100 Gak bohong ini Gak bohong? Ya gak bohong Orang di beletang gak bohong Ya Nah ini perbuatan yang Yang tadi lah Mirip ke depan tadi Lawan arus Maik troto Nah ini lagi Nah ini tuh Nah pertama ini nih Sebentar lagi nih pasan nih Sudah kelas 3 ini Sebentar lagi Jangan sampai seperti ini Karena dari sekolah-sekolah Dari pihak sekolah Ini nih Terutama untuk antisipasi nanti Sudah mau kelulusan Jangan sampai kejadian seperti ini Akhirnya Gak jadi Cita-citanya mau Masuk perguruan tinggi Atau masuk jadi polisi Gara-gara ini Aduh Jangan sampai Masis Mana kelasis Kalau ketika mau air sekolah Ketika kelulusan Cari hal-hal yang Bermanfaat Manfaat Kalau memang disumbangkan Lebih baik disumbangkan Lebih baju Biar coren-coren Ini balapan Ini balapan sering terjadi Di jalan selayar MM2100 Jam 4 sore Dan rata-rata pelajar Yang pulang PKL Ini di jalan selayar MM2100 Karena tracknya lurus Sambil pulang Sambil dia Lumayan nih Ya Jangan sampai nanti Hanya bu Saya kan cuma melihat Tapi kena rajia Ya menonton kan Berarti ikut rugi juga kan Karena apa Pada saat Padahal gak ada niat ya Polisi hanya lewat Mereka sendiri yang ketakutan Akhirnya yang nonton pun ikut Bukan ikut kabur Karena ketakutan Ketabrak juga Kecelakaan juga Iya kan Jadi jangan juga Ikut-ikutan Walaupun hanya menonton Ya lanjut pak Nah Akhirnya ini Tata tertip atau tips Aman berlalu lintas Dalam Tinggalin di rumah bu Yang dibawa apa Gak ada Bukan pelajar Tadi sampaikan pak aset Kartu saktinya dikeluarkan Jangan hanya kartu sakti saja Berarti kita kalau bergendaraan Wajib Apa yang dibawa Yang pertama Sim Memang punya sim Nah berarti ST Tadi berarti KTP udah punya belum Ada sebagian Sudah ada belum Berarti kalau gak punya KTP yang dibawa Apa Yang kartu sakti Terus apa lagi Helm adalah Kelengkapan untuk Nah yang kedua adalah Patuhilah rambu-rambu Lalu lintas Perlu patuhnya tidak Terus Tadi udah dikasih Contoh Kalau ada Traffic light Lampu merah apa Buni Ijau Langsung Leput atau Leput 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 Yang ada helm Helmnya Bukan helmnya Standar Baru jatuh Sudah pecah Itu baru helmnya Belum kepalanya Jadi helm pun harus S S N I Harus standar Nah kalau naik Motor Harusnya Kiri Pak kanan Sebelah kiri Pak kanan Kalau kita bergendara Kiri Tapi ketapa Ada yang ke kanan Berarti tadi Melawan Arus Setiap Menggunakan Kendaraan berbapa Harus melalui Jalur atau lajur Sebelah Kiri Gunakan Sabung pengaman Kalau sabung pengaman Berarti itu untuk Kendaraan Mobil Rata-rata kan Wah kalau Gak ada polisi Nah nanti Sekalian sosial Sipaset bahwa Di SGC pun Akan diterlakukan Ethle Ethle itu apa Coba Ethle Ethle Jadi otomatis Gak usah ada polisi Langsung Pakai kamera Kalian gak pakai helm Melanggar markas Sudah otomatis Nanti ke depan Di SGC Di persimpangan Jurong Dan di persimpangan Lipu Nanti akan dipasang Nanti ada kameranya Kan kalau disini Paling ke SGC kan Iya Paling jauh Bancong 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 Ini tunggu-tunggu kan Sekian Jadi semuanya Adek-adek yang disini Semuanya siap Siap untuk apa Tertib Siap untuk Tertib Berlalu lintas Apakah untuk Kepentingan Bapak ibu polisinya Di depan Tertib Berlalu lintas Untuk kepentingan Siapa Polisi Iya Semuanya berdiri Iya Berdiri lah Maunya pulang cepat Atau Habis ini Belajar atau Langsung pulang Atau Masa Apakah Pak 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 Sekolah dulu Sama Pak Guru dulu Mau dikasih Yayel atau Mau apa nih Pak Seb Mau apa ini Mau saya ajak lari Siap Pelang Ada pelang Ada yayel apa Di sekolah Selain tadi Yang lain Katanya unggul Kreatif Smart Apa coba Kan Apa coba Kan setiap kegiatan Di luar sekolah Kan kalau sekolah itu Harus punya yayel Yayelnya apa Selain tadi Ya usah ada dong Ada enggak Ketau sis Enggak ada Kenapa Baru itu aja Kasih ide lain Denggak las 3 Harus dateng Nanti kalau ikut Lomba di luar Terus jangan mau kalah Walaupun kita diprosok Di sini harus Unggul tadi Oke Mau dikasih pertanyaan Atau langsung Pak Seb Nah Saya akan berikan pertanyaan Ya Mau berdiri Mau duduk 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 Nah kita Keliling Lari ke sini Berapa keliling Pak Seb Biar semangat ini Siap Oke siap Pak Halin Berikan pertanyaan Siapa Yang bisa Menjawab Kasih ide apa nih Pak Yanwan Tadi kan sudah mendengarkan nih Paparan dari Pak Seb Nah kita kasih pertanyaan Pak Halin silahkan Ya ada di semuanya Biar semangat Sekitar YEL Tentang keselamatan Lalu lintas Kalau saya bilang Tertif Lalu lintas Jawabnya Bisa Begitu ya Harus bisa SMK HS Agung Tertif Lalu lintas Bisa Kalau saya tanya Siapa saya Jawabnya Saya Klopor keselamatan Berlalu lintas Bukan Dek motor kan Bukan Dek motor yang Krenteng Krenteng Saya Saya Siapa saya Saya Klopor keselamatan Berlalu lintas Bukan Lalu lintas Klopor keselamatan Berlalu lintas Sekali lagi Prestasi Narkoba Siapa yang coba-coba Dengan narkoba Akan di penjara Saksinya Jumlah Gimana Pertama lagi Goyangnya Goyangnya Dulu Ada Nah sekarang Kita proses Kecualaannya Saya mau mendengarkan Tolong, dengarkan yang baik Jadilah pendengar Yang baik Bisa? Bisa Duh 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 Jangan mobil sendiri Pak Halim mau menangkan tentang Praktek berkendara Atau ready post Ya, ada idea sekalian Jadi sudah bercanda-bercanda Boleh, sekarang kita agak serius sedikit Ini masalah kendaraan, gak boleh bercanda Karena kalau di jalan Sambil bercanda Naik motor, timbulnya terjadi Cerakaan, ini agak serius sedikit Oke, ini adalah Komponen penunggung kendaraan Semuanya ada disini lengkap, semua Lihatan gak ya? Segini-gini yang kelihatan, maaf banget kan Ya Ini adalah komponen kendaraan Yang sudah di Apa namanya? Dirancang Kemudian diresmikan Kemudian diuji Kelayakan oleh Agen pemegang merek Atau ATPM Ya Nah disitu semua Ada siapa saja di dalamnya Untuk ATPM tadi Ada masyarakat Ada kemenhub Ada kepolisian Ada Tokoh agama Tokoh masyarakat Semua ada Makanya komponen pendukung ini Dalam kendaraan itu Tidak boleh dirubah bentuk Kalau terjadi perubahan bentuk Berarti tarinya pelang Pelanggaran Motornya cemur Abis kekawak Abis lewat Lewat jalurnya Abis getrum Ini abis dari Tandur Nah pingin nandur Komponen lanjut lagi ke left Motor Jadi komponen kendaraan semua disini ada lampu, rem, spion, penaltot, ban, stang Semua ini tidak boleh dirubah ban Siapa yang merubah bentuk biasanya ada yang anak-anak yang kreatif Kalau anak millennial sekarang kreatif Bannya diganti ban kecil, ban sepeda Ban 225 Balaknya ukuran 225 kali Jadi ganti ban sepeda Ketika ada lubang diboncengin berdua Blankernya bojengin kaya gitu Ya kan Akhirnya ada lubang kebanyanya melihat Itu jadi halapan kan Timbuk terjadi kecelah Tuh, kalau kayaknya dicontekan Bukan, ini gue tansi bayar air Tidak Lanjut Kembali ke Lex Selenian tadi, seri momial Kemudian apa lagi Disini ada spion Spion 2 Kalau anak millennial sekarang enggak, spionnya 1 Kadang-kadang spionnya ada pak ada Kalau dilihat Batoknya doang Makanya spion itu biarin dia 2 Karena dia 2 Oh tiap hari Sambang jalan berdoa Bener ya Itu enggak boleh Kalau satu doang boleh pak Enggak boleh Kenapa spion itu perlu Karena bisa melihat ke belakang Malah saya mau pak melihat ke belakang Tuh, orang bisa move on Anak sekarang begitu Anak sekarang begitu Anak sekarang begitu Anak sekarang begitu Kalau di tangga polisi Prit, berarti Kenapa spionnya enggak ada Ada pak, mana spionnya Gak doang Gak doang itu Kenapa kamu mau pakai spion Enggak bisa melihat ke belakang Ada yang enggak mau Jadi dia mau ingat ke depan terus Udah Kalau ayah masih boleh Kenapa spion itu perlu Karena Dia ketika berbelok Harus melihat Untuk melihat ada kendaraan di belakang Ini mah enggak ada spionnya Malu dicopot Enggak bisa move on Sakit Jangan terjaga sih Sakit Kemudian apa lagi tadi Lampunya kenapa harus dinyalakan pada siang hari pak Laman tahari aja ada Ini pakai nyala Kolok katanya Makanya kita harus tahu dan paham Kenapa harus menyalakan lampu utama pada siang hari Sesuai pasal 293 Karena Kendaraan roda 2 Itu sering mengalami kecelakaan Dengan kendaraan roda 4 atau lebih Lebih besar sering terjadi kecelakaan makanya harus menyalahkan lampu utama pada siang hari kenapa? pantulan cahaya yang diantarkan oleh sepion tadi diterima oleh driver itu lebih cepat ketimbang suara kalau ada adik klakson di bawa kontainer gak denger dia gak denger mobil bong, wing bong gede itu gak dengeran karena pantulan cahaya ini yang diterima oleh driver menolong sepion itulah, dia bisa melihat bahwa ada motor cahaya, mantu bimbang klakson orang dia lagi dengerin koplo gak kedengeran musik biasanya gitu ya ya paham ya berarti kenapa harus menyalahkan lampu utama pada siang? bukan polis kerjasama sama cuang lampu kan? kan hadit, kan hadit ada polisi, kan hadit, kan hadit baru konek konek kan hadit, kan hadit panik, kan hadit aduk polisi jadi aduk polisi kenjaraan ini kelengkapannya sudah dari pabrikannya tidak boleh dirubah paham ya paham nih itu melalui kelengkapan kendaraan namun untuk riding posturnya bergerentara yang bergerentara yang bergerentara yang baik dan benar itu seperti ini ini namanya riding postur nih contohnya posisikan kendaraan tengkul tidak boleh melebihi stag ini lagi postur yang kenapa? patah trisul ada kenapa? bagianannya kamu invest ini bagian depannya invest kenapa riding postur harus posisikan yang baik dan benar untuk menjaga keseimbangan kendaraan ketika berkendara juga perlu konsentrasi pandangan ke depan kalau dia sendiri posturnya tidak boleh membuka seperti ini kalau orang sini bilang bukangkang gak boleh karena apa? ketika ada kendaraan lain dia nyangkut kalau nyaru membawa jadi gacung posisi ditutup karena apa? kalau jalan macet ini biasa nyangkut kendaraan lain timbunya dia jatuh orang lain jatuh juga nah itu banyak sekali hati-hati udah pakai merudung bagus-bagus gak mau pakai helm takutnya merudung saya rusak kalau pakai helm jangan palak musing pakai helm jangan itu jadi gak mau pakai helm dia pakainya hijab ditutupin pakai masker hijabnya dipakai buat masker gila jalan-jalan kena angin 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 jadi walaupun pakai hijab harus pakai yang lagi juga begitu pak jantara ya pegangan tangan sekarang pakai helm itu jangan taruh di kalang bawah harus kalangnya di atas kalangnya di atas karena disini adalah kepala itu adalah oh nah kalau disini namanya berarti kotaknya ada di mana bukan saya oke untuk pengereman kemudian cara tindik pengereman itu adalah 40% dan 80% jangan 100% sering 40% ketika keadaan berbelok boleh menggunakan tren depan hanya 40% sedikit doang selamat menikmati gas ini pengeremannya dan ketika track lurus boleh menggunakan rem depan dan rem belakang 80% tapi kalau belok menggunakan rem depan itu akan seplek apalagi ada batu kecil pasir-pasir jadi ngerosot jatuh timbulnya jadi posisinya lalu jangan ketika pengereman dikembalikan gasnya ke 0 ini gas nih mau belok gasnya kembalikan 0 jadi agak pelan jangan sambil belok sambil rem ngegas akhirnya penasih jatuh dan tidak menggunakan rem ke depan harus menggunakan rem belakang ketika berbelok itu ya yang sering terjadi belakang hati-hati nah kemudian ini pegangan stangnya harus ngegrip ngegrip itu munci gini ada lagi yang pakai celemat disini pakai sarung ada sarung buahnya ke panci dari-talu disini ini ya silah ini aku mau belajar pak nyambung 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 ini pegangan stang kembali lagi ke leg pegangan stang posisikan grip ngegrip ke ngunci nah ini jempolnya ngunci kemudian bengkingnya ngunci belakang nah ketika ada pengereman dan ada kejahatan jalanan jadi dia posisinya kuat kalau misalkan dia ketemu orang biasanya kan rampas gini kan ini posisinya kuat ambil beda kalau dia posisi tidak ngegrip kayak biasa seperti ini biasa begini kan nah kalau dia nampak go ini lembut lembut ya posisinya 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 harus nge pegangan stangnya harus ngegrip tadi bukan tengah jadinya kunci dia kemudian kenapa ngegrip juga kalau berboncengan dia posisinya kenceng karena berbocengnya rem mendadak semua tumpukan ke depan semua ya kan dari belakang nih contoh rem teman 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 penan teman 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 pasis hati penan paham ada hasil yang sekarang saya mohon silahkan ada pertanyaan, nanti saya bagikan snack, sudah cukup silahkan ada pertanyaan dari masing-masing cewek dan cowok, kalau gak ada pertanyaan saya nanya silahkan ada pertanyaan gak? kalau gak ada pertanyaan yang saya kasih duit saya lihat namanya mau jauh duit aja mau kalau ada pertanyaan mau jadi ini momennya keluarga kita dipersatukan tapi kata yang sama jangan lupa harusnya lagian miliknya yang itu beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat saya, Giri Fauzi dari kelas 10 DPC ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian Yang bura-bura udah kenal itu Yang paling sering terjadi di tahun 2019 Dan di awal tahun 2020 ini Mohon jawabannya di kesikir, tanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat, ah mah Iya Saya berketer juga di temun di suara saya Terus seperti nangis Jadi saya lahir di Jakarta Jadi pertanyaan bagus sekali Pelanggaran apa yang sering terjadi di tahun 2019 Sering terjadi pelanggaran adalah kendaraan roda 2 Yaitu yang tidak menggunakan helm Itu yang sering terjadi Di tahun 2020 Karena ini baru Januari Nanti baru kita klip-klip lagi Baru kemarin Jadi dan pake he helem paham? ya namanya siapa? wah biar di bawah lagi saudara satu kan soal berani begitu rezeki gak kemana dia berani paling sokeran baju kayaknya pas ini dia berani bertanya kata apa bang susu kasih snack saya berani tadi kasih snack snack masih banyak ada lagi gak yang bertanya? siapa lagi? berapa hari kebelahnya? luah dompet semua tebel renang aja di rumah belum bisa ngotinin lagi di jemrengin berikan daun ada lagi pertanyaan? cewek sekarang ayo 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 kalau gak ada yang tanya berarti serius tadi yang dijelaskan artinya kalau tidak ada yang bertanya antara dua antara jelas atau gak belas paham gak? jelas sama belas ada yang nanya gak? kalau belas berarti gak nerap sama sekali belas ya tambahan sedikit ini SMK terkenal SMK itu adalah cowoknya khususnya tawuran tolong hindari tawuran ya mungkin di sekolah tidak pernah tapi antisipasi ketika pulang sekolah dia ngajak-ngajak macam-macam hindari jadi namanya baik-baik ada tambahan dari Bu Kanit ini tentang masalah PPA kenakalan remaja silahkan Ibu mungkin ada tambahan dari masalah lalu lintas sekarang kenakalan remaja kenapa remaja ini sangat rentan sekali ya kita panci aja Bu Kanit kalau memang masalah lalu lintas gak masuk berarti masalah PA perlindungan perempuan dan anak ini kan ada di sekalian dalam kategori masih anak-anak terus kemudian ada perempuan mana sih hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena bentar lagi adik-adik kan tidak lewasa udah paham ini namanya wadon ini namanya laki sudah tahu ya Pak Seb tadi kan adik-adik sudah tahu kan ini laki-laki ini perempuan laki-laki dan perempuan seusia adik-adik di SMA berarti sudah saling jangan sampai adik-adik ketemu sama Ibu di kantor polisi berkaitan dengan apa karena saat sekarang ini adalah ada undang-undang perlindungan anak ya kan undang-undang perlindungan anak yang mengatur tentang apa kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap anak itu ada macam-macam kekerasan fisik kekerasan seksual kekerasan ekonomi ya kan jangan jadi beranggapan Bu, kok porno sih Bu ngomongin masalah itu ya tidak karena apa di dunia ini hanya ada dua kan laki-laki dan diciptakan jatuh cinta gak perhatikan langsung anaksir gak boleh gak dilarang gak kalau kita naksir suka sama laki-laki suka sama perubahan dilarang gak yang dilarang itu apa laki-laki sama laki-laki dia dilarang kalau laki-laki naksir perempuan wajar gak boleh gak boleh yang gak boleh itu perempuan naksir sama perempuan perempuan laki-laki sama kalau laki-laki naksir sama perubahan itu wajar diperbolehkan tetapi ada batas batasannya makanya ibu tadi bilang bahwa usia di bawah umur adalah di bawah 18 tahun di bawah 18 tahun itu masih menjadi tanggung jawab orang jadi masih dikenakan undang-undang perlindungan anak jadi adek-adek kenapa saya sisipkan seperti ini karena banyak perkara banyak kasus sebelum ibu jadi kanik kamsel di lalu lintas ibu adalah kami PPA pelindungan perempuan danana jadi ibu menangani tentang tindak pidana kalau lantas itu kan preventif pencegahan mencegah sebelum terjadinya ya kan kalau ibu di rest green adalah represif setelah kejadian tindak pidana jadi kalau berpacaran itu harus ada batasannya kita pegangan tangan boleh gak kita salaman ketemu sama orang salaman ya kan ya gak boleh dilarang apa berhubungan kita berhubungan antara laki-laki dan perempuan ada batasannya yang tidak boleh apa melakukan hubungan tapi apakah siuman boleh boleh tetap kayu darah boleh boleh ketanuan boleh boleh itu dilarang dan itu diatur oleh undang-undang yaitu undang-undang pelindungan anak kita kita kayak gitu dibahas nanti kalau gak dibahas di kelas pun di sekolahan pun kalau ibu tidak kasih tahu nanti ketemu ibu di kantor polisi banyak kejadian anak SMP lapor ke tempat ibu udah hamil 7 bulan baru dateng ibu anak saya hamil sama siapa teman saya diapa itu katanya dia bilang mau tanggung jawab mau nikah bla 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 itulah laki-laki jadi jangan mau adek-adek juga kita tuh abad batasannya di dalam agama kan diatur gak? diatur ya kan? apalagi melakukan hubungan seksual hubungan badan kita berpegang memegang payudara merupakan apa? perbuatan ca jangan mencematin kadang-kadang lagi suka isu ada yang cewek lewat jawil ada tuh dan itu itu bukan pelanggaran lagi tetapi sudah tindak pidana hukumannya bukan denda lagi tetapi pen penjara mau penjara ini ya jangan bilang bu saya dan pacaran bu suka sama suka ceweknya tuh suka sama aku walaupun suka sama suka kalau itu yang dirugikan adalah perempuan dan masih di bawah umur tetap dikenakan undang-undang perlindungan anak jadi gak boleh boleh kita naksir maksudnya naksir gak boleh si bu itu kan ciptaan Tuhan kan gitu boleh tetapi ada batasannya tadi mana yang dilarang mana yang tidak kalau boncenga naik motor laki-laki sama perempuan boleh gak boleh yang gak boleh apa yang gak boleh yang gak pake helm kalau boncenga dia pake helm kan barusan dikasih tau sama Pak Asep ya kan yang gak boleh tadi apa pak cari tempat yang lubang gimana dari tempat yang lubang pengerak terdadak perempuan itu ujung-ujungnya kemana Pak Asep nah ujung-ujungnya itu tapi bukan berarti pelet yang terhadap perempuan itu disalahkan untuk laki-laki saja ini misalnya untuk perempuan misalnya untuk perempuan jangan sekali-kali memancing pacar ibu ya kenapa begitu kenapa hal-hal ingat kejahatan itu rumusnya apa ada niat dan kesempatan perempuan jangan pernah memberikan kesempatan untuk laki-laki meniatkan sesuatu hal ya tolong ya titip perempuan itu berharga anda merupakan orang-orang yang akan menjadi calon ibu berarti otomatis akan memberikan pendidikan pertama terhadap anak-anaknya jadi harus diawali dengan hal kita yang jadi lebih baik ya jadi kalau memang tidak mau dilecehkan tidak mau hal-hal yang melanggar asis sila berarti teman-teman putri juga jangan pernah memberikan kesempatan memberikan peluang atau memberikan hal-hal yang membuat pikiran-pikiran kaum cowok untuk berbuat hal yang macam-macam tidak oke mungkin waktunya sudah habis karena kita juga misinya tidak hanya di sini banyak sekali kegiatan ya apa tadi rebutan ternyata di belakang mungkin yang tidak kebagian mungkin bisa kebersamaan makan bareng-bareng ternyata di bawahnya hanya sedikit untuk bagaimana tahu ketompakan teman-teman sekalian kalau di bawahnya satu-satu semuanya kebagian tidak ada rasa memiliki satu sama lain Oke Pak Aset habis ini semuanya berdiri kita foto bersama berdiri kita berdiri foto bersama berdiri sama ibu polisi sama pak polisi masih ada tugas lain ya sekolah kami dari tim Kansel Satu Lantas Polres Metro Bankasi memucapkan terima kasih mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini bermanfaat buat kita semua terutama adik-adik bisa mematuhi peraturan tersebut berlalu lintas dan menjadi anak-anak penerus bangsa yang luar biasa tercapai cita-citanya mungkin itu saja menutup dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita foto bersama pak guru selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati